Kejadian pasal 2 ayat 20-23 akan menjadi pokok pikiran kita. Pada waktu kita melihat bagian ini, maka kita menemukan satu konsep yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan lebih dahulu bumi untuk hidup tempat manusia. Maka manusia adalah puncak dari keagungan ciptaan Allah yang difasilitasi dengan berbagai hal yang lebih dulu diciptakan Allah. Jadi fasilitas sudah ada baru Tuhan jadikan manusia. Nah pertama yang dijadikan adalah laki-laki, Adam, Mankind atau manusia itu, itu istilah nama itu. Kalau Hawa, Eva, ibu dari segala bangsa. Nah maka ketika dikatakan manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara. Ada benda hidup di sana, ada kehidupan di sana. Nah maka segala sesuatu makhluk hidup tunduk kepada sang hidup yang lebih daripada mereka yaitu manusia. Dan manusia itu tunduk kepada sumber hidup yaitu Allah itu. Nah tetapi dikatakan ketika Adam memenuhi seluruh apa yang ada di dalam taman Eden dan memberinya nama. Namun kemudian dia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Sehingga saudara-saudara seluruh apapun yang ada di kalong langit ini gambarannya menjadi sangat menarik. Tidak selevel dengan kita. Maka dalam perjanjian baru bilang kau boleh miliki seluruh dunia ini. Untuk apa? Kalau kau kehilangan nyawamu dan yang kau tidak bersama dengan dia. Si pemilik nyawa yaitu Tuhan itu. Sehingga ini menjadi satu palsapa yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Manusia tidak diciptakan untuk dunia tetapi dunia untuk manusia. Maka manusianya diciptakan untuk manusia yang lainnya. Itu leveling. Itulah istilah kata sepadan. Sehingga palsapa ini kalau saja kita pahami di dalam keimanan kita. Pasti dunia ini aman dan terambungan. Kita tidak akan terlalu pusing dengan sekedar bagaimana memiliki apa yang kita inginkan. Tapi kita akan lebih banyak pusing untuk memikirkan apa yang bisa kita bagikan kepada orang yang lain. Yang ada di sekitar kehidupan kita. Nah inilah kehidupan kekristianan. Inilah pergumulan. Inilah hal-hal yang mestinya kita tumbuh kembangkan. Inilah hal yang harusnya menjadi pusat di dalam kerinduan kita. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi manusia laki-laki diciptakan untuk sendiri. Dia sudah ada. Dia melihat semuanya, memberi nama semuanya, menguasai semuanya, mengelola semuanya. Tetapi tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Jadi laki-laki diciptakan bukan untuk sendiri. Dia diciptakan untuk berkeluarga. Dia diciptakan untuk bermasyarakat. Bukan berarti tidak sendiri itu tidak boleh selibat. Rasul Paulus selibat. Tetapi itu adalah karunia kemudian. Ketika di dalam manusia sudah banyak. Tapi Paulus tidak berhak hidup untuk dirinya sendiri. Dia mesti hidup untuk sesama manusia. Ini yang kita mesti perhatikan. Nah, oleh karena itu manusia diciptakan tidak untuk sendiri. Tetapi harus mampu mandiri. Itu dua hal yang berbeda lagi. Sendiri, yes. Tidak untuk sendiri. Ya berarti bergantung. Bukan, mandiri. Mandiri untuk apa? Bisa berbagi. Bagaimana kau bisa berbagi kalau kau tidak mandiri? Kan begitu. Yang kedua, perempuan diciptakan menjadi bagian dari laki-laki atau tulang rusuknya. Menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Itu perempuan. Sehingga dia menjadi pasangan yang sepadan terhadap laki-laki itu. Hakikat ini saya pikir penting untuk kita pahami. Dia bagian dari laki-laki itu. Mestinya dia mengerti betul laki-laki itu. Karena dia dari sana. Seharusnya dia paham betul itu. Karena dia bagian dari tadi. Seorang istri harus lebih bisa memahami suaminya. Lebih daripada anak memahami orang tuanya. Karena dia bagian dari. Nah, ini menjadi satu penting sekali lagi dalam palsapa hidup Kristen kita. Bagaimana keutuhan, ketenangan dalam rumah. Kata kuncinya sangat sederhana. Ada pengembudi yang namanya sang pemimpin. Tapi siapa yang kasih tahu belok kiri, belok kanan. Kok pilotnya itu? Jadi kalau anda racing balap begitu ya. Itu di kiri. Masuk kiri, masuk kanan. Persekian ngomong itu ngepas. Kalau orang itu sudah menyatu. Hebat sekali. Tapi jago sejago-jagonya yang nyetir mobil yang balap ini. Kalau navigatornya payah ngomong. Kiri sebetulnya terlambat ngomong. Lalu masuk lubang ke debu prak hancur kita gak juara. Maka orang yang bisa kompak betul-betul. Ah, itu yang bisa juara. Sehingga orang bisa saling membaca. Bisa saling mengisi. Kalau saudara nonton bola juga orang sama. Maka orang bilang, wah penyerang yang ini sama penyerang yang ini beda. Kalau disini sangat individualis. Padahal mereka bisa mencipta banyak peluang. Tapi terlalu individualis. Sampai sana. Sebetulnya kualitasnya juga sama. Tapi mereka luar biasa tim work. Bisa berbagi. Dan mereka mencetak banyak kemenangan. Jadi kalau kita mengamati, mencermati, melihat seluruh dunia di dalam konteks yang berbeda-beda. Mengomentari hal itu. Saya suka kemarin seorang pengulas bola misalnya. Kemenangan Barcelona atas Real Madrid. Mutuhnya bukan karena pemain Barcelona lebih bagus-bagus dari pemain Madrid. Madrid itu kalau turun 11 orang di bawah itu 6 triliun lebih. Biaya transfernya muahal. Barcelona gak nyampe. Tapi tim work Barcelona jauh lebih bagus dari Real Madrid. Sehingga bola itu menjadi seni ketika dia mempunyai satu tim work yang bagus. Sehingga seorang legenda bola dianggap seperti Messi itu dengan mudahnya bisa membagi bola. Di Madrid mereka berusaha menyelesaikan sendiri karena mau mengejar angkanya sendiri. Di balap mobil itu satu tim dua orang. Pernah terjadi demi mengejar balap yang satu, yang satu sebetulnya udah menang disuruh korban jadi nomor dua. Wah itu jadi geger juga karena para penonton pun marah. Karena harusnya kan pertarungan itu real. Tapi demi mengejar juara dunia supaya jangan dipotong yang lain. Karena kalau temannya yang juara dia gak ngeuber poin yang nomor dua jadi nomor satu. Temannya itu nomor tiga. Jadi biar aja temannya nomor tiga tapi dia jadi bisa nomor satu. Caranya? Ya mengalah. Tapi tim work itu menang. Bagus ya. Nah saya pikir ini yang kita mesti pikirkan. Tapi kalau satu tim mereka sudah bersaing tidak sehat. Lalu kadang-kadang kebut-kebutan dan membahayakan. Kalau salah satu jatuh maka konstruktor mereka kalah secara tim. Itu angka yang mereka bisa dapatkan. Jadi saudara bisa melihat di bola yang main sebelas orang perlu kerjasama. Di balapan mobil yang main dua orang satu tim perlu kerjasama. Ini menjadi sangat penting sekali di dalam kontes kerjasama. Nah itulah sebetulnya gambaran dalam satu rumah itu. Bagaimana di dalam rumah itu ada sebuah kerjasama yang luar biasa. Dan Tuhan mendesain kita, membekali kita dengan semua nilai-nilai yang penting itu. Nah oleh karena itu. Laki-laki dan perempuan adalah pemimpin dan penolong. Maka kalau hari ini kita bilang ibu penolong sang pemimpin. Kita lagi bicara di dalam konteks bagaimana dia memainkan perannya di dalam rumah. Lukisan Amsal 31 tentang istri itu luar biasa ya. Istri itu seorang inspirator yang hebat. Istri itu seorang indikator. Karena dia bisa mengindikatorkan situasi di rumahnya kayak apa. Seorang istri itu manajerial. Itu hebat sekali bisa mengelola rumahnya. Mengaturnya sedemikian rupa. Sehingga orang pulang ke dalam rumah itu rasanya tenang. Benar. Jadi bukan menciptakan kekisruhan. Pulang ke rumah itu orang paling penting kan tenang. Rumah segede apapun kalau suasananya tidak baik siapa yang mau. Rumah itu kan mula-mula kita lihat apa yang disebut eksterior. Arsiteknya bagus, modelnya oke. Masuk ke dalam interior. Itu bisa dibeli. Tapi suasana. Sudah mulai gak bisa dibeli. Apalagi makin dalam relationship. Makin gak bisa dibeli lagi. Makin dalam love. Sudah lagi gak bisa. Itulah rumah itu multidimensi. Saya punya banyak kawan. Lalu kalau pergi ke rumah mereka saya bingung. Mana yang paling enak sebetulnya itu rumah. Itu gede kita lihat lagi yang lebih gede. Itu bagus kita bilang kita lihat lagi yang lebih bagus. Tapi pada akhirnya ketika kita ngobrol maka kita tahu. Keunggulan rumah kecil kita dari rumah besar itu. Eksterior kalah. Interior kalah. Suasana plus minus. Karena suasana tenang bisa dimanipulasi. Begitu masuk rumah satu. Wah musiknya kelasi, halus. Sonsiternya kecil lagi, merata. Semuanya keren amat kan. Rasanya beda. Masuk kamar mandi pun ada musik. Sampai kita lupa mau ngapain ke kamar mandi. Cuma serba hebat. Aromaterapi sana dan sini. Tapi lebih ke dalam. Suasana batin manusianya, relationshipnya. Mulai memudar. Lebih dalam lagi love. Gak ketemu lagi kita. Udah missing. Nah karena itu seserah. Laki-laki dan perempuan itu bayangkan keterkaitan yang luar biasanya. Satu bagian dari satu. Sehingga itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat luar biasa. Mereka menyatu dengan dua peran yang berbeda. Nah peran ini yang tidak boleh terseberangi. Pemimpin jadilah pemimpin. Penolong jadilah penolong. Maka selamatlah rumah tangga itu. Tapi kalau pemimpin tidak mampu memimpin rumahnya. Kacau balolah semuanya. Sementara penolong tidak mampu menolong. Maka rusaklah segalanya. Repotnya kita memang dilanda oleh pemikiran-pemikiran modernisme. Yang menghantap isu-isu ham, isu-isu persamaan hak. Telah melululantakan nilai-nilai pernikahan Kristian. Salah kapra semua saya ini. Sehingga di dalam rumah itu ada dua nakoda. Bukan pemimpin dan penolong. Pemimpin dan pemimpin. Maka adu kuatlah di situ. Siapa yang paling kuat pengaruhnya? Yang paling kuat ekonominya. Siapa yang kuat pengaruhnya? Yang mungkin paling kuat secara mentalitasnya. Banyak aspek membuat seseorang itu menjadi kuat. Tetapi kompetisi yang mengerikan. Karena Tuhan gak pernah mendesain kita untuk hal itu. Tuhan tidak menciptakan kita untuk begitu. Nah oleh karena itu perempuan sebagai penolong. Ibu memainkan peran juga sebagai ibu. Maka dia adalah penolong untuk sang pemimpin. Dia penolong saya suka berkata. Dia bukan penodong. Penolong, penodong ya mirip-mirip bunyinya ya. Tapi beda banget hasilnya. Yang satu orang jatuh ditolong. Yang satu duduknya baik-baik pun ditodong. Selesailah. Karena itu bagaimana mendesain ini? Menjadi sesuatu hal yang penting. Samson boleh kuat segede-gede-nya. Bisa merubukan bangunan besar. Singa di sobeknya. Tapi Delilah. Keot ya. Kalah ya. Siapa menang Samson lawan Delilah? Halo? Delilah. Mana menang Samson lawan singa? Samson. Jadi kuat mana singa sama Delilah? Hati-hati kok. Jangan-jangan di rumahmu banyak yang lebih kuat dari singa lagi. Makanya kalau kita berpikir kadang-kadang ya. Kita membayangkan sesuatu yang terlalu jauh. Padahal yang kecil-kecil itu terjadi di dalam. Saya menemukan terlalu banyak. Bagaimana ketenangan, kelembutan seorang istri memenangkan keluarga. Seorang ibu. Maka dia adalah penolong dan dia bukan penodong. Sebagai penolong dia ditakdirkan oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan untuk tunduk. Bukan nanduk. Tunduk itu menjadi sesuatu yang menarik. Tunduk itu adalah ketaatan. Bukan tunduk itu penaklukan. Itu dua hal yang berbeda lagi saudara. Kalau saudara ditaklukkan karena dijajahkan. Wah negara ini tunduk pada negara sana karena mereka takluk, kalah perang. Itu lain. Itu dipaksa untuk saudara kalah. Sehingga mengakui. Tapi saudara gak rela. Tapi tunduk di dalam ketaatan adalah tunduk dalam kesadaran. Memberikan respek. Memberikan hormat. Itu kita perlukan dalam kehidupan ini. Nah karena itu ya seni hidup ini saya kira penting dipaham. Mengenali pasangan kita itu penting sekali. Stressing tiap laki sama perempuan beda-beda. Karena beda kegiatan. Mungkin kita stress. Tapi kita tahu dia lebih stress berat. Kita harus bisa lebih ngerti. Kita tidak perlu meneriaki stress kita yang lima. Sementara pasangan kita lima puluh. Pahamlah sobat. Karena kalau turun aja dia separuh masih dua lima. Kita lima-limanya diributi. Terus akhirnya jadi geger semua. Yang sana lima puluh gak turun. Yang ini lima naya. Stress lah semua. Bubarlah. Sebetulnya itu yang terjadi. Karena itu kita kurang mengenali pasangan kita. Kita rata-rata sangat mengenal diri kita. Dan kita sangat mengasihani diri kita. Dan kita menuntut supaya kita menjadi pusat segala-galanya. Siapa bilang hidup itu sulit? Menikah itu tidak sulit. Ngurus suami tidak sulit. Ngurus istri tidak sulit. Ngurus diri yang sulit. Kalau kita berhasil menyelesaikan urusan kita dengan diri kita. Sederhana mengurus yang lain. Nah, memainkan peran sebagai penolong harus begitu. Si pemimpin itu sudah harus di luar. Bagaimana dia karya. Bagaimana dia berpikir. Supaya perekonomian ini berputar. Apa anak-anak ini bisa dilati menjadi leader. Begitu kan. Itu bagian dia. Sehingga tumpukan beban tadi akan menjadi cair. Karena ada yang menolong dia. Maka kita mesti mengenal masing-masing. Pasangan kita. Dengan baik, dengan jelis. Saya pikir ini menjadi sangat perlu. Saya ingat betul seorang tante. Jadi saya lagi cerama di komisi ibu. Lalu sebinah keluarga ini setelah selesai kita discuss. Ayo siapa yang mau sharing. Tante dulu gimana? Ini umur sudah 80 pada waktu. Bagaimana dengan om? Wah kita ribut. Sampai umur 30 pak. Sudah itu enggak. Wah hebat dong ya. Wah semua juga bengong. Ayo tante sharing sini. Tante ngomong. Saya kasih maik ke dia. Gimana ceritanya? Iya saya 30 sampai 35. Ya 5 tahun itu masih agak diketikir. Tapi 30 saya sudah ambil sikap pak. Kenapa? Waduh suami saya itu sangat temperament. Apa-apa. Ribut, tulang ribut. Hampir tiap hari. Lama-lama saya capek pak. Nikah kita belum 20 umurnya. Belasan tahun begitu sudah. Hanya kalau dia ngomel saya diem. Dia ngomel saya diem. Dari 30 sampai 35 itu begitu. Saya ambil keputusan 30 baru 35. Saya itu bisa diam sama sekali. Tadinya diam tapi masih nyautin diam. Terus saya masih ada ributnya. Saya hanya diam sama sekali. Dia diam. Sampai juga dia pak ngomel. Saya ketawa masih tante. Terus gimana? Ya enggak pernah ribut lagi pak. Enggak ributnya gimana? Karena kalau dia ribut saya diem kan mau ribut apanya pak. Kan enggak nyambung. Lama-lama ya si omnya juga ada hafal. Diajak ribut juga enggak bakal ribut. Ya paling dia ngomel-ngomel 3 menit, 5 menit selesai. Saya enggak ladenin. Atau pada akhirnya nanti waktu emosinya turun. Kita ngomong-ngomong beres kok. Enggak ada yang terlalu urgent. Coba kalau lagi dia emosi gitu saya ladenin. Kan ribut pak. Saya kagum sama si tante. Di saya hidup mereka, mereka enggak pernah ribut. Lama-lama suaminya juga sadar ribut juga percuma. Kagak bakal diladenin kan gitu ya. Ya mendingan kagadah kan. Jadi kalau dia ngomel, dia ngomel. Dia tumpain aja udah. Tracingnya selesai. Hebat ya. Saya mengatakan ibu ini bukan istiha. Dia bukan kemudian orang awam gitu ya. Tetapi cara berpikirnya itu bagi saya sangat menarik. Begitu simple. Begitu sederhana. Tapi kemampuan melakukan itu kan. Ketika orang merasa sebagai perempuan yang pride-nya tinggi lalu tidak mau digitukan. Maka dia lukuh. Dia tidak akan rela tunduk karena merasa dijajah. Maka dia akan menanduk. Padahal tunduk tidak dijajah. Tunduk itu bukan takluk. Respek. Untuk memenangkan. Itulah ibu penolong sang pemimpin. Sehingga menolong sang pemimpin bagaimana memimpin rumahnya. Untuk menemukan nilai-nilai yang tinggi. Yang agung, yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita berkeluarga. Penolong bukan penodong. Tunduk bukan tanduk. Korporasi dan bukan konfrontasi. Sudah setara. Dua orang itu menjadi satu. Kalau kita gak bisa korporasi. Gak bisa dapat apa-apa. Kalau dua jadi satu lalu konfrontasi. Sementara pernikahan katanya dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Apa gak pengek kita nanti satu periode hidup kita kan. Dari mulai nikah sampai mati konfrontasi terus. Capek juga kan. Sehingga di dalam dunia modern banyak sekali. Karena capek ribut. Orang-orang kalau di Jepang itu punya satu budaya. Kalau istrinya mulai modern begitu. Kalau istri Jepang zaman dulu. Waduh respect. Tunduk. Bikin tip. Bikin apa. Semua mesti bisa. Tapi istri-istri Jepang zaman sekarang udah lain lagi. Mereka udah nuntut ribut. Sehingga laki-laki itu kalau kerja. Kebanyakan secara budaya. Dia gak mau langsung pulang. Dia kebar dulu. Dia minum sake dulu. Dia apa dulu. Jam 8 jam 9 dia baru pulang. Karena begitu sampai rumah kan sudah rada capek. Jadi tidurnya cepat gitu loh. Tapi kalau hidup gitu kan gak ribut juga kan. Enggak. Tapi kan aneh banget ya. Sehingga tren sekarang adalah terus berkembang. Gaya hidup seperti ini. Maka ada lebih banyak si suami ngumpulnya sama temennya. Si istri ngumpulnya sama temennya. Bukan mereka yang ngumpul. Daripada kita ngumpul ribut ya mendingan ngumpul sama temen lah. Kalau ngumpul sama temen kan kita bercanda ketawa gitu ya. Tapi jadi bingung. Jadi kita bisa ngeliat sekelompok orang-orang muda kumpul ketawa cek kakak cek kek. Sering kali kumpul. Kita pikir belum married. Tahu-tahu kumpulan ibu-ibu. Sebelah sana juga sama. Ngedugem. Hangout. Tapi anak laki. Suami semua itu. Tapi gimana bisa? Nah itu pola. Maka makin hari. Karena dua pemimpin tadi gak bisa ketemu. Dia lebih nyaman kumpul ke kelompoknya. Ini kumpul ke kelompoknya. Nah bagaimana kita mau menikmati berumah tangga itu. Tidak usah heran. Anak-anak ngerekam. Lalu melakukan hal yang. Sama juga. Terancamlah rumah tangga itu. Terancamlah generasi berikutnya. Nah jadi sebetulnya ya. Membenahi dunia ini sangat sederhana. Bagaimana kita membenahi hidup kita diri itu. Saya mendirikan sekolah. Saya berurusan dengan ratusan anak-anak dari waktu ke waktu. Dalam pelayanan saya, saya berurusan dengan banyak hal. Yang saya gak mampu adalah memberi waktu saya lebih. Saya gak mungkin bisa memberi waktu saya lebih pada anak-anak saya di Kalimantan. Saya disana ngomong, mereka kasih waktu. Tapi kan sudah kembali kan sangat terbatas. Saya terlalu percaya kalau saya tinggal di situ. Satu dua tahun. Yang dibilang anak-anak kali itu pun saya yakin gak bakal. Karena sesudah saya ngomong, saya tahu kenapa dia nakal. Saya tahu bagaimana tahu. Kadang-kadang waktu. Hidup ini gak sederhana. Saya banyak aspek saya tahu. Tapi tuntutan untuk menyelesaikan sesuatu di luar sana pun numpuk. Tahu Tuhan mau gini. Tapi otak kita ini kan juga ada plan kan gitu. Plan ini gak selalu seperti yang Tuhan mau. Oh ini capek loh. Oh itu stresnya berat setengah mati. Saya baru ngerti kenapa orang-orang seperti Yeremia bisa dipes. Kau buat aku lupa bahan. Orang-orang seperti para rasul itu bisa kelimpuan. Padahal ini kan orang beriman teguh ya. Karena kita memang manusia. Maka itu perang dari seorang istri tadi sebagai penolong itu. Begitu luar biasa, begitu strategis. Nah karena itu saudara-saudara. Saya pikir menjadi penting bagi kita untuk kita melihat. Sehingga terciptalah korporasi dan bukan konfrontasi. Terciptalah diskusi dan bukan ribut tiap kali. Sehingga ini menjadi menarik. Menjadi luar biasa. Kalau kita korporasi gimana ngurus ini, gimana ngurus itu. Kita punya seni untuk menyelesaikan. Kita punya urutan untuk mempereskan. Kembali ke si Tante yang tadi. Waktu saya tanya Tante kenapa bisa sih diam terus. Kalau saya pikir-pikir ya Pak saya mesti jujur. Suami saya itu baik banget. Orangnya pulang itu gak neko-neko. Tepat waktu apa. Begitulah ya. Kalau ini beres semua itu. Sebetulnya dia begitu. Cuma memang apa dikit dia bisa ribut. Bisa apa. Tapi bukan ribut kemudian ngamuk-ngamuk banting ini. Banting itu kerea yang gak kejun terumah. Enggak. Saya kalau diam saya perhatiin. Karena saya makin perhatiin ini. Itu lama-lama. Saya menyadari sebetulnya diri baik. Jadi kalau ribut gak usah saya laden. Jadi saya lebih ringan untuk tidak meladeni dia. Karena saya tanya. Tante apa masa gak pernah gak jengkel? Jengkel? Jengkel juga Pak. Waktu saya lihat itu. Saya pikir itu. Saya tahu kok. Suami saya ini orangnya tanggung jawab. Kalau you Arab suami tanggung jawab luar biasa. Dekat sekali. Romantis. Hebat. Gak pernah marah. Matilah kau kawin sama malaikat lah. Mungkin kau mendapatkannya. Itu pun jangan salah kawin. Kawin pula kalau sama Lucifer. Selesai lagi urusannya kan. Tidak ada yang begitu. Maka bagaimana membuat itu menjadi sempurna adalah seni hidup kita. Konsep kita. Prasoposisi yang harus kita bangun. Terserah kita mau hidup bahagia gak di kolong langit. Saya kalau melihat beberapa orang-orang kita ya. Tugas gereja memberkati atau apa. Datang gerbuk, gerbuk, gerbuk. Kita mau masuk mau kebaktian saja sudah. Hampir semua keluarga datang. Roll Royce begitu ya. Jadi kita dengar kayak showroom aja. Ini sempat parkur. Baru berhenti, 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 berhenti. Nah pada waktu semua orang datang seperti ini. Masuk ke dalam. Sudah selesai. Terus ngomong. Saya yang tahu itu kemudian mesti ngurusin. Itu gak membuat semuanya menjadi mulus dan indah. Tapi pasti kita rindu itu kan. Punya itu jalan ini dan jalan itu. Itu bukan kata kunci. Ini pergumulan yang tidak seterhana. Nah karena itu korporasi bukan konfrontasi. Akan menciptakan kelegaan dan memberi kita energi baru. Konfrontasi akan menghabiskan energi kita semua. Kerja capek pulang, gue langsung percapek lagi. Kadang-kadang disitulah orang jadi kalap. Hanya bisa main tangan, bisa ini bisa. Gelap mata lagi. Tapi ketika kita korporasi itu beda ya. Karena diskusi itu memberi kita energi. Mungkin ada perdebatan tetapi seharusnya tidak menjadi terlalu menguasai dan menghancurkan semua. Perempuan sebagai ibu dan penolong. Dia unggul di kelembutannya. Saya pikir saya harus setiap kali mengingatkan kita-kita ya khususnya ibu-ibu. Keunggulan seorang wanita itu adalah kelembutannya. Jadi yang laki-laki tolong jangan lemah gemulai lah ya. Jadi kadang-kadang bingung ini rumah yang mana yang perempuan, mana yang laki. Jadi yang laki lemah gemulai yang perempuannya. Kadang-kadang linglung juga gitu. Ayolah normal-normal aja lah kan begitu kan. Tapi pak ya suami saya ini memang begini. Eh kalau suamimu sudah kau tahu lemah gemulai lalu kau yang agak keras. Kau yang dorong suamimu. Satu orang tanya saya pernah. Pak ini di rumah saya kadang-kadang kesel sama suami saya. Saya juga mau dia mimpin pak gitu ya. Tapi sambil dia marah. Saya bilang gini betul gak minat kamu dia mau memimpin. Ya betul lah pak kita juga kan pengen suami jadi begitu. Sekarang satu hal. Karena dia cerita di pesta, dia ngomong, acara ini mesti begitu. Saya terus yang sering. No. Mulai sekarang suruh dia marah. Dan kamu jangan berangkat. Kalau telpon kasih ke kuping dia. Mungkin dia ngomong-ngomong. Udah biarkan dia. Lama-lama juga dia bisa. Siapa bilang gak? Lama-lama juga dia bisa jalan. Tapi waktu mendeleket itu jangan pikir gampang. Itu gak gampang, gak sederhana. Sulit itu. Tapi mesti belajar kan. Kalau gak peran dia sebagai penolong kita apa? Kita cut. Ya gak bisa. Nah karena itu si penolong ini supaya mendapatkan haknya sebagai penolong. Kelemputannya menjadi kata kunci. Perhatikan ya. Hak seorang istri menjadi penolong. Hak seorang suami jadi pemimpin. Itu gak perlu diminta dari istrinya. Aku yang mimpin ya. Enggak itu hak dia. Jangan ambil ya istri. Tapi penolong itu hak istri. Jangan ambil ya suami. Masing-masing menjalankan tugas dan kewajibannya. Nah itu seni hidup. Maka kelembutan dari seorang istri inilah yang bisa mempengaruhi, mewarnai semuanya itu. Sehingga dari kelembutannya. Dia bisa menciptakan banyak hal di dalam rumah. Lembut dalam tanda petik dari Delilah bisa membikin Samson gelapak gelubung gak karu-karuan. Daud itu tidak takut kepada musuh. Selalu menang perang. Beriman teguh. Tapi kalah sama Betseba ya. Eran. Tetapi memang itu hidup. Yuk kita sadar. Gak ada manusia terlalu super dan hebat untuk tidak bisa jauh. Karena itulah dia perlu apa? Penolong. Karena itulah pria itu perlu penolong. Ingat Samson. Dia perlu penolong. Ingat Daud. Dia perlu penolong. Orang hebat. Yes. Ingat Abraham. Dia perlu penolong. Sayang Sarah mengajak dia bukan berperan sebagai penolong. Ngejelungusin lagi. Jadilah dengan hanggaran. Jadi masalah. Penolong itu akan menciptakan hal-hal yang luar biasa. Jadi unggul di kelembutannya. Bagaimana kemudian sang istri menjadi penolong. Dia menolong untuk apa? Saling melengkapi. Detail-detail itu ya istri yang lebih perhatikan. Suami kadang-kadang. Ini gue dimana ya? Lupa. Pak kemarin kamu taruh disini. Kalau istri ikut lupa. Pembantu yang selalu ingat. Lama-lama nanti suami itu suka lupa. Yang mana istri ini. Habis yang nolong dia beda. Loh kamu kok. Saya gak tau yang penolong saya. Yang mana nih Pak? Itu sebab ya. Kita penting sekali untuk berhati-hati. Menjalani, menyikapi hal-hal seperti ini. Karena itu. Ibu sebagai penolong sang pemimpin. Memainkan perannya yang luar biasa. Sehingga dia bisa saling melengkapi. Betul-betul dia tolong. Kelemahan suaminya. Mau pergi cepat. Tapi kelimpunan ini itu. Ini loh. Ini loh. Merimind. Meng ini. Meng itu. Ini bukan menggurui. Kadang-kadang seni itu luar biasa ya. Tutur kata kita ternyata bisa pengaruh. Ada orang memohon pada orang. Tiga orang datang. Dua ketolak. Yang satu didengar. Kormonannya sama. Ngadepnya sama. Cara ngomongnya yang beda. Kadang-kadang hidup ini unik ya. Yang dua kenapa yuk? Kurang ajar tadi ngomongnya. Loh kurang ajar gimana? Padahal yang satu bilang. Emang saya udah begini? Sambil ngotot pula lagi ngomong. Baru kita bilang. Pantes aja loh udah begitu ya. Yang sana gak suka. Mau ngomong bilang. Memang saya begini aja loh. Memang saya begini? Udah kayak mau ngajak berantem. Pantes tadi ngomong. Apa kamu amat orang? Hal yang sama disampaikan orang itu kerjakan. Setersana kan? Tapi orang ini langsung merasa. Saya memang sudah begini. Bodoh amat dia mau apa enggak. Kapan kita punya teman? Kita akan hilang. Orang-orang tertentu itu beda-beda. Tipikal nanganin orang itu lain-lain. Kalau tipe ini begini. Kalau tipe ini. Ini tulus. Ini minta dijilat-jilat. Kalau yang suka jilat-jilat. Orang-orang yang kaya super itu. Saya udah paling gak bisa akrab. Teman-teman. Tapi gak akal bisa akrab. Karena saya gak bisa main jilat-jilat. Tapi yang terlalu los. Apa adanya kita bergaul. Nah itu saya pasti akrab. Saya belajar juga untuk memahami bagaimana berkawan. Ini memang gak gampang. Nah begitulah sebetulnya kita harusnya dimana? Di dalam rumah kita. Bagaimana kita menjalani itu. Karena itu ibu sebagai penolong sang pemimpin. Dia mesti mengenal suaminya dengan baik. Kebiasaannya. Kalau gejala-gejalanya. Kalau dokter yang ngeliat orang ini. Ini gejala malaria. Ini gejala ini. Dia tahu ya. Karena apa? Dokter. Dia cuma tutup-tutup perut kita gini. Wah ini gejala ini. Dia jago. Bukan karena dia jago. Memang dokter ya pasti jago lah dalam pengertian ini. Bukan karena jagonya. Karena dia belajar. Kalau kita belajar terus-menerus kita juga bisa. Sama kayak orang demam berdarah kan. Kalau dipencet terus dilepas masih bercak lagi ya itu. Kalau cuma dipencet tapi merahnya gak terlalu. Mungkin gigit nyamuk yang biasa atau apa. Ada banyak-banyak kode tertentu yang kita bisa tahu. Kalau gejala gini, gini. Gejala gini, gini. Kalau kita belajar kita juga. Begitulah seorang penolong. Memahami gejala sang pemimpin. Wah dia lagi gini nih. Pasti gini. Lagi gini nih. Jangan ngomong dulu nih. Walaupun ada yang mau disampaikan. Lihat dulu lah tuh. Maka maksud baik tadi bisa jadi pusat keributan. Karena disampaikan pada waktu yang tidak baik. Niat baik di waktu yang tidak baik. Masalah. Niat baik itu harus ada di waktu yang baik. Kanyalah bilang in the right place. Di waktu yang baik, di tempat yang baik. Maka baiklah hasilnya. Hal yang sama kita ucapkan. Waktunya baik. Tapi tempat tidak baik. Masalah. Tempatnya baik, waktunya gak baik. Masalah juga. Maka dia ngeliat. Dia tahu nih kapan. Kalau kita jatuh. Bengkak tangan kita. Itu gak boleh diurut. Tunggu dulu dia turun. Baru diurut. Kalau lagi kita diurut. Itu bisa pecah pembuluh karu-karuan nanti di dalam. Maka kalau tukang ngurut yang pintar bilang. Tunggu dulu ya. Di kompres dia pakai obat ini dulu. Diminyakin aja dulu. Ntar dua hari lagi kita lihat. Ada kempes. Besok udah boleh diurut. Baru diurut. Dibalikin lagi tulang-tulangnya. Uratnya itu apa yang salah. Tapi kalau lagi bengkak diurut. Tahu lah kita itu bukan tukang urut. Tukang garuk itu. Jangan ke situ lagi balik. Dia ngerusak kita. Saya ada tukang urut satu kalau saya ada dua. Pak ini yoga berat. Ini mesti balik lagi. Saya sakit teriak-teriakan. Ini belum sembuh loh. Ini mbak Iyum mesti balik. Ini saya kunci dulu ya. Tahu deh itu istilah dikunci. Sarap yang udah dikerjain urutnya dikunci. Saya tanya kenapa? Ini kalau saya terusin bisa-bisa. Memar semua. Malah jadi gak beres lagi. Nyembuhnya lama. Jadi sampai sini dulu. Bapak pulang. Jangan besok ya. Dua hari aja balik dulu. Sudah dua hari baru balik. Biar dia pulih dulu turun lagi. Baru diurut lagi. Nanti ya. Lima hari lagi balik. Waktu empat lima saya kecepit. Lapan kali saya bola balik. Tapi hilang sih. Saya memang bisa bayangin ya. Besok masih sakit lagi. Ya karena belum pulih nih. Ya udah belo dikit. Belo dikit. Besok bapak terakhir. Ah udah ini terakhir. Cuman namanya kita ya. Saya cuman udah terakhir. Udah seoke ini udah oke. Cuman saya tetap balik empat hari lagi. Supaya oke nya fair fuck gitu. Ya. Tapi dia tahu loh. Dia tahu. Itu namanya apa? Cago. Dia ngerti. Begitulah seorang penolong terhadap sang pemimpin. Dia tahu. Dia tahu. Maka saya suka hal kitab. Hei istri-istri yang kudus. Tidaklah engkau menguduskan suamimu yang tidak kudus. Begitu pula sebaliknya. Suami yang kudus menguduskan istri yang tidak kudus. Maka penolong seringkali memainkan peran doba. Tidak hanya menolong dalam segi kehidupan sehari-hari. Tapi juga menolong dalam hal-hal yang rohani. Bagaimana menolong suami itu? Bisa mengenal Tuhannya. Dan akhirnya. Istri adalah penolong yang dipakai Tuhan menjaga keluarga. Dikala suami memimpin. Keren ya? Suami memimpin yes. Tapi tanpa timnya hancur. Tidak bisa. Sehebat-hebatnya suami. Sejago-jagonya kapten kapal. Tanpa timnya hancur. Karena dia tidak mungkin ke situ terus turun lagi ke mesin. Aik lagi ke atas. Tidak ada cerita. Kalau itu sudah terombang ambing nunggu nasib saja. Dengan tim orang bisa keluar. Begitulah seorang penolong memainkan perannya. Sehingga waktu dia tidak kelihatan. Bukan karena dia tidak berharga. Waktu dia di belakang bukan karena dia tidak berdaya. Memang dia dari sana. Anda kalau melihat bot ya. Paling gampang. Kita melihat keren ya. Wah bagus lo. Kulit lo. Ya lupa di bawahnya itu ada mesin yang dorong. Kalau tidak ada mesin itu ya botnya mengelong-elong saja. Tidak karu-karuan. Tapi tidak ada yang melihat mesinnya. Mesinnya keren lo. Tidak ada itu. Padahal mesin itu punya pengaruh besar. Buat apa bodinya bagus. Mesinnya elek. Nah jadi begitulah sudut sutara. Bagaimana ibu menjadi penolong sang pemimpin itu menjadi penting kita perankan dalam diri. Ayo berlomba. Saya pikir gak usah bilang gini. Pak, memang bapak ngomong. Tapi ya suami saya ini gini. Ya sudah itu suamimu mau diapain. Kalau kalian salah beli mobil bisa ke showroom. Tolong ganti mobilnya. Kan kok gak mungkin ke mertua. Tolong ganti dong suami saya ini kurang bagus. Yang mau mertua kan. Kau ini kau pikir apa ini kan begitu. Itulah pasangan. Sehingga bagaimana tinggal siapa yang gak memainkan perannya. Siapa yang sudah memainkan perannya ini penting. Sehingga proses ini menjadi sebuah progres untuk kita menemukan posisi kita dengan tepat. Hari ini adalah hari ibu dan kita berbicara ibu sebagai penolong sang pemimpin. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Selamat menikmati sakitnya berumah tangga. Kenapa? Yang lain bilang. Bapak-bapak gak usah ngomong kita udah ngerti kalau yang terakhir itu. Terima kasih telah menonton.